Slice 102, episode nikah beda agama, tekst 1. Waduh, serius. Wini. Lo pernah pacaran beda agama, Kak? Belum. Kakak pernah. Ah, bilang enggak. Enggak sih, enggak pernah. Teman-teman gue aja yang dongok banyak. Cari ini. Ternah. Pernah. Semuanya beda agama, sebelum nikah. Pernah pacaran beda agama, ya dulu enggak pernah menjara. Beda agama enggak? Mau jawab enggak, bohong. Mereka biasanya berapa lama sih? Masing-masing, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Sumpah, banyak yang tahan lama, apa yang 4 tahun, 6 tahun gitu. Padahal beda agama udah tahu ujung-ujungnya harus. Terus, pendapat lo sama orang yang nikah beda agama gimana? Menurut gue, keren sih. Gue respect malah. Ada yang bilang haram, karena di dalam Islam kan enggak boleh. Secara moral sih yaudah enggak masalah. Tapi kalau agama udah pasti enggak boleh, karena harus sama-sama Islam. Tapi kalau mungkin banyak kejadian kan kayak, justru mereka rukun-rukun aja ya, secara moral enggak apa-apa gitu. Balik lagi ke diri masing-masing sih. Duh, wasting time banget. Padahal tuh kalau misalnya lo lebih tahan sebentar sebulan aja, jangan buru-buru. Lo bisa dapet yang seagama pasti. Aduh, kasian ya. Pasti ada yang harus dikorbanin. Terlalu banyak yang dikorbanin kalau sampai nikah beda agama tuh. Mending cari yang lain sebelum hariannya sakit. Lo pernah kepikiran buat nikah beda agama enggak? Iya, sama boleh. Gue ke Jerman deh. Ragil deh gue. Se-Rajim Allah. Astagfirullahaladzim. Gue kalau haluin gue sama opa Korea sih, kayak gue mikir, siapa nanti yang pindah agama ya gitu doang sih? Kepikiran buat nikah beda agama? Enggak pernah sama sekali. Enggak, agama kita beda, enggak bisa. Benernya ada sih, kepikiran. Tapi kalau emang ada yang mau ya udah, lanjut. Jadi enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, udah pokoknya. Walaupun orangnya secakep apa, setajir apa, kayak kalau beda agama enggak deh. Enggak, satu agama aja susah kayaknya. Apalagi beda agama. Nikah beda agama tuh dosa apa enggak sih? Berat dong ngomongin dosa enggak dosa, mah. Dosa lah jelas. Enggak. Kayaknya dosa sih. Dosa, jangan. Dosa kali ya, enggak tahu dah. Dosa dong. Enggak dosa kalau misalkan dia tetap mengimani agamanya. Enggak ngikut agama yang lain gitu. Enggak boleh tuh, enggak boleh. Tapi kalau dari kacamata saya hanya manusia biasa gitu ya, asal dia tidak menyakitin orang lain atau siapapun ya, that's fine. Jadi haram atau haram? Haram. 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 Sama aja kayak berzina. Misalnya nih, ada yang ngajak lo nikah, tapi dia beda agama sama lo. Enggak as. Enggak sama kayak lama udah. Oke, paling leher gue ajak, mau alap dah. Ya gas lah. Apa lagi? Tolak, mentah-mentah dong kalau dia ngajak nikah. Dari awal prinsip gue aja udah enggak mau. Iya, enggak tahu gue enggak bisa mendalami. Gue ada orang-orang yang ngajak lo nikah. Opa, jinja! Jinja namu sarang, he! Come on! Allah, waakbar. Asha'adu Allah, ilah, ilah, ilah. Follow me, follow me, opa. Waduh, jangan sampai nikah, sampai beda agama. Kalau lo mau izin sama orang tua lo menikah beda agama, keluarga lo kok akan menyetujuin enggak? Kayaknya enggak. Gue aja waktu itu hampir mau dibusir ya. Udah enggak dianget keluarga gue. Gila! Sekalipun ngezinin gue takut sama Allah. Kemungkinan besar 80% pasti ngezinin. Cuman dari diri gue sendirinya enggak mau. Mau maaf nih, jantungan yang ada. Wow, izin juga heran gue. Jadi enggak izin? Enggak izin. Eh, gila, lo durhaka gue. Lo bencong durhaka. Seberolah sih. Misalnya anak lo nanti udah gede, terus punya pacar beda agama, terus mereka mau nikah. Lo ngezinin enggak? Dia ngomongin dulu baik-baik, ajak aja cowok atau ceweknya nih, pacarnya masuk ke Islam, gitu. Pokoknya harus ngebawa lah, jangan sampai malah anak kita yang dibawa ke agama calonnya, gitu. Masya Allah, salut anak. Enggak sih sebisa mungkin enggak? Kayak mungkin dikasih, dikasih, wah jangan-wajangan dulu lah gitu, biar dia memutuskan untuk cari yang lain. Enggak lah, maksudnya kan aku sama suami juga seagama, ya anak-anakku juga. Nanti nikahnya seagama juga. Coba dong, seandainya di depan lo ini, anak lo udah gede nih. Dia mau minta izin, nikah sama pacarnya yang beda agama. Lo mau ngomong apa ke dia? Ya Allah, nak. Yaudah lah, lo pergi sana dari hidup gue. Tapi enggak apa-apa, nanti lo pulang lagi aja. Kalau uang lo habis, enggak apa-apa. Aku ngizinin sih. Karena kalau aku, lumayan agama membebaskan anak aku dengan ambil pilihannya apapun itu. Ya kalau misalkan nikah beda agama, enggak boleh. Kalau misalkan kamu masih mau, berarti si ceweknya harus pindah ke agama Islam gitu. Sampai muslim aja ya. Nanti mau cariin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah beda agama. Untuk para pemuda-pemudi yang belum menikah, termasuk yang sudah berumah tangga. Jadi patut diketahui, ada hal-hal yang membatalkan pernikahan. Seperti kita lagi mau sholat, lantas kita bisa batal sholat kita. Kenapa? Karena mungkin wudhunya batal. Begitupun pernikahan. Yang membatalkan pernikahan, pertama, agama mengatur karena ketahuan. Ternyata saudara sesusuan. Yang kedua, yang membatalkan pernikahan, ternyata ketahuan. Suami atau istri. Atau sebaliknya, ternyata beda agama. Apa dasar ayatnya? Quran, di surat Al-Baqarah, ayat ke-221, Allah telah menjelaskan jauh-jauh hari. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa la tankihul musrikati hatta yu'min. Hai. Untuk laki-laki yang muslim, janganlah kamu menikahi perempuan yang beda agama dengan kamu. Kecuali, kamu bisa mengajak dia berpindah agama seperti kamu. Itu menjadi muslimah. Sungguh Allah memberikan gambaran, ada budak perempuan yang hitam, yang jelek, tapi dia beriman kepada Allah, itu lebih bagus. Ketimbang yang beda akidah. Allah memberikan gambaran budak loh. Jadi kalau budak itu bahasanya sederhana. Mangga golek di dalam bis, jelek abis. Begitu pun sebaliknya. Janganlah, kamu hai perempuan-perempuan yang beriman, menikah dengan laki-laki yang beda agama dengan kamu. Sekalipun secara pandangan mata, makan sekutang di dalam bis, ganteng abis. Allah memberikan gambaran, sungguh ada budak yang jelek, laki-laki beriman di hadapan. Allah itu lebih baik ketimbang laki-laki yang tidak beriman. Allah menjelaskan seperti ini, bukan tidak punya maksud. Dunia fatah morganah, dan ketika kita ikuti, untuk hal yang sifatnya beda akidah, menikah, Allah menjelaskan, Mereka hakikatnya, mengajak kamu kepada masus jurang api narkahnya Allah. Sementara Allah mengajarkan seperti ini, mengajak kita untuk kepada surganya, dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan ayat-ayat ini, untuk kita semua tujuannya, semoga mereka betul-betul bisa memikirkannya. Ingat, ketika dilawan akidah yang sudah tetap ada begini, lantas dilanggar, maka pernikahan itu jadi batal. Ketika sudah terjadi pernikahan, ternyata beda akidah yang menjalannya. Sesuaminya ternyata muslim, dan istrinya ternyata menunuh muslimah, maka hukumnya, pernikahan yang batal seperti kita akan sholat, ternyata sudah wudhu, wudhu kita batal. Jadi ada beberapa hal-hal yang membatalkan pernikahan. Satu, ketahuan, si suami atau istri ternyata saudara sesusuan. Batalah pernikahan itu. Dan yang kedua, ternyata begitu menikah, awalnya sama-sama muslim. Laki-lakinya muslim, perempuannya muslimah, tapi begitu menjalani rumah tangga, ternyata di kemudian hari, walaupun sudah punya keturunan, walaupun sudah punya anak, tetap ketika terjadi yang demikian, maka batalah pernikahan itu. Jadi, kepada para pemuda-pemudi, ingat, urusan akhida ini, tidak bisa ditoleri lagi, betul-betul sudah harga mati, menikah beda agama, hukumnya adalah haram. Ingat, bahasa sederhana, ngemil korma bersama mahrum, nikah beda agama, hukumnya haram. Akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.